Pemirsa dengan misi menjembatan di Indonesia dan Amerika, Laura Kohn, warga Amerika Serikat di Philadelphia, membangun bisnis From Bali to Us, toko online yang dirintis sejak 1996 ini, menawarkan berbagai karya seni dari Indonesia dengan kisah budaya dan kehidupan seniman pembuatnya. Mungkin waktu saya mulai 20 atau lebih tahun lalu, orang bilang, where is Indonesia? Jadi, setiap waktu saya bangunan pameran, saya ada map, itu penting sekali. Ini map Indonesia, ini berjalan di dunia, saya beri pendidikan bagi kamu. Laura Kohn jatuh cinta dengan Indonesia 35 tahun yang lalu setelah mengunjungi Bali dan menetap di sana selama 2 tahun. Pelukis batik ini lantas merilis galeri online From Bali to Us tahun 1996 di Philadelphia. Galerinya menawarkan berbagai karya seni seperti topeng, kerajinan perak, patung dan ukiran, mainan tradisional anak-anak, hingga lukisan dan wayang. Kasi education attending Indonesia. Itu yang misi saya untuk kasih awareness. Misi secondary, to help Americans take down their prejudice and their boundaries. Semua benda seni yang dibawa Laura dari Indonesia memiliki kisah mengenai budaya dan kehidupan seniman di Indonesia. From Bali to Us, to build bridges from here to there, whichever way we can to continue to support the artisans in Indonesia, bring them to us and to support the Indonesian community. Dengan slogan Building Bridges from Bali to Us, menjadi wadah yang memberikan eksposur tentang Indonesia kepada warga Amerika untuk lebih memahami Indonesia. Sebenarnya, bagi saya, kita panggil dia Justera Swati. Jadi, itu siapa dia. Dan ini adalah kisah bronze yang lama dari Solo. Setiap akhir tahun, Laura membuka galeri online-nya di daerah Chestnut Hill, kota Philadelphia, di mana ia dapat bertemu langsung dengan para pelanggan. From Lombok. It's a perfect combo. And what are you going to put in your medicine box? Do you know? It's a great question. I have no idea. Isn't that fun? Ada juga pelanggan yang datang dari luar Philadelphia, seperti Adam Homoki, warga Amerika di Boston, Massachusetts. My wife and I actually travel to Indonesia and Bali was one place we stopped as a part of our honeymoon 13 years ago. So, I'm loving some of the craftsmanship and the wonderful artwork and everything we're seeing here. It brings me back to those days before we had kids. Melalui berbagai karya seni dari sekitar 50 seniman di Indonesia, Laura Kohn ingin semakin banyak warga Amerika yang lebih mengenal Indonesia. I don't care if you buy something, but you will know where Indonesia is. Dari Philadelphia, Pennsylvania, tim VOA.